Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, Jika suatu hari di hadapan kita terdapat makanan yang sangat enak, menarik perhatian, akan tetapi makanan tersebut telah dipersembahkan kepada berhala. Apa yang akan saudara lakukan? Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara akan memakannya? Kisah para Rasul 15 ayat 20, Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Firman Tuhan ini menjelaskan adanya larangan untuk memakan makanan yang telah dicemarkan oleh berhala. Kemudian larangan itu juga diperkuat di kisah para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Tetapi kegalauan boleh atau tidak orang Kristen memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dikarenakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 firman Tuhan berkata, Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Firman Tuhan itu menjelaskan kebebasan untuk makan dan minum untuk setiap orang Kristen. Lalu, di dalam 1 Korintus 10 ayat 27-28 yaitu, Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Berdasarkan kedua ayat firman tersebut, bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak selalu berguna dan tidak selalu membangun. Rasul Paulus melarang jemaat Korintus untuk memakan makanan persembahan berhala tersebut karena tujuan kegunaan, yaitu supaya tidak mengganggu hati nurani dari saudara di sekitarnya. Rasul Paulus tidak melarang bukan karena makanan persembahan berhala itu haram. Jadi, pertimbangan hati nurani yang harus menjadi pertimbangan kita sebagai orang Kristen. 1 Korintus 10 ayat 31 Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, yang harus kita mengerti adalah, hendaknya kita perlu memahami manfaat dan tujuan dari apa yang kita lakukan, agar semua yang kita lakukan boleh berkenan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya dalam hal makanan, tetapi juga dalam hal perbuatan yang lain. Janganlah kita berbuat seenaknya atau mencari keuntungan sendiri. Hendaknya kita juga memperhatikan orang lain. Selain itu, jangan sampai pengetahuan dan kebebasan yang kita miliki menjadi batu sandungan bagi saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin Terima kasih, sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.